Prof, nanti di bulan Februari. Ya, ini kesempatan yang bagus sekali. Kita bisa bertemu sebagai salah satu follow-up dari pertemuan dengan UPSI di bulan November yang lalu ya, Prof. Suriani. Kita pertengahan November, kita sempat Zoom begini untuk membicarakan peluang-peluang kolaborasi. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan lebih spesifik barangkali. Kita bertemu untuk sharing terkait dengan topik riset yang ada di BRIN maupun juga yang ada di UPSI. Nah, dalam hal ini secara lebih khusus terkait tema tentang grafen. Jadi, Prof. Suriani, Prof. Asmi, banyak researcher di tempat kami muda-muda yang background-nya memang low-dimensional material. Low-dimensional material, material funksional. Nah, ini baik terkait dari sisi eksperimental maupun juga dari sisi komputasi, teori. Nah, ini hari ini akan sharing terkait dengan tema-tema riset yang beliau mereka lakukan dari sisi BRIN. Nah, nanti mungkin Prof. Suriani, Prof. Asmi juga bisa sharing juga terkait dengan riset yang terkait dengan bidang ini, sehingga nanti kita bisa matchmaking tema riset mungkin ya, topik-topik riset ketika nanti temanya mirip atau sama. ini kan akan memudahkan ya berkolaborasi ke depan, baik itu terkait dengan kolaborasi riset itu sendiri, maupun juga terkait dengan program lanjut studi. di program master ataupun dokter di Gribarishet, nanti kan akan berhubungan juga dengan tema-tema tersebut. Dan saya yakin misalkan nanti ada tema-tema yang lain juga, di luar grafen ini bisa kita sampaikan juga. Bisa kita identifikasi kira-kira tema-tema potensial yang bisa kita kolaborasikan ini apa saja. Karena di organisasi riset nanoteknologi dan material di BRIN, di tempat kami, ini ada tujuh riset center, Prof. Dulu pernah saya sampaikan, ada mining, kemudian metallurgy, kemudian advanced material, kemudian chemistry, polimer, kuantum fisik, kemudian ada fotonik. Jadi banyak tema juga di sana. Nah, kemudian saya kira itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengerujut tema-tema yang bisa kita kolaborasikan. Dan nanti ketika kita merumuskan MOU ataupun juga agreement yang bisa kita sepakati ini nanti akan lebih mudah lagi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wahyu, Mbak Bulan di sini sebagai moderator yang sudah memfasilitasi acara meeting, sharing pada kesempatan pagi hingga siang nanti, mudah-mudahan nanti kita bisa mengerujut ke tema-tema yang bisa kita sepakati. Saya yakin ini pertemuan yang penting buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di Zoom kali ini. Semoga acara ini sampai nanti akhir bisa berlancar dengan lancar. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bilai Taufik Balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Terima kasih Pak-Makno atas pembukaannya. Baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita masuk kepada sesi yang pertama, yaitu paparan dari Profesor Suriani Abu Bakar dari Universitas Pendidikan Sultan Idris. Dipersilakan Prof. Suriani. Waktu Profesor itu 10 menit. Terima kasih, saya mohon untuk share slide Bapak dan Ibu. Baik Prof, silakan. Boleh nampak ya Pak? Ya Prof. Saya mulakan tentang, pertama terima kasih kepada Pak Ragnor yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sedemikian juga lah daripada Pak Wahyu, Ibu Yulan serta yang dalam talian. Dan bersama-sama dengan saya juga, tim saya, Dr. Azmi. Dan saya nampak pun ramai yang juga dalam talian ini. Yang ada, Dr. Mukayana pun ada. Dan juga Pak Hensky, Dimas dan yang lain juga lah ya Pak ya. Okay, untuk hari ini saya akan membutuhkan berkaitan dengan grafene oxide based material for electronic dan juga water treatment application. Jadi kami sebenarnya di bawah nanoteknologi research center dan basically bidang saya adalah dalam bidang fizik dan kini saya menjawab jawatan sebagai timbalan nak chancellor penyelidikan dan inovasi di UPSI dan merupakan tahun kelima saya lah sebagai timbalan nak chancellor penyelidikan dan inovasi UPSI. Dan sebelum ini saya merupakan pengarah di penerbit UPSI yang menguruskan penerbitan buku, jurnal di UPSI. Okay, sedikit berkaitan dengan our lab, lab member dan juga our lab produced material dan juga our lab research topic. Untuk kita kongsikan sebab masanya pun untuk 10 minit tapi tak apa saya akan make it short and sweet. Okay, basically di bawah saya, di bawah lab saya ni bawah sebab saya fizik, Dr. Azmi, kimia. So untuk fizik, inilah tim yang pernah bersama dengan lab. Dengan lab saya, kalau dilihat di situ lebih kurang ada 14 orang pelajar postgraduate yang telah saya supervise sebagai main supervisor dan Dr. Azmi sebagai co-supervisor. Untuk student PhD, ada lebih kurang 8 orang lah pelajar yang bersama-sama dengan kita. Daripada 8 orang itu, saya sangat bergembira kerana student antarabangsa yang ada juga lebih kurang 4 orang iaitu yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Dr. Mukhayana pun ada dan daripada Iran, daripada Libya, daripada Indonesia juga. Yang kini kebanyakan pelajar-pelajar ni telah berkhidmat lah di Indonesia dan juga ada yang berkhidmat di negara masing-masing, di Libya dan juga di Iraq. Seperti yang tertera di sini lah ya, saya sangat bergembira dan sangat suka untuk adakan kolaborasi dengan pihak BRIM bagi tujuan penyelidikan yang berkaitan dengan grafing. Okey, sedikit berkaitan dengan UPSI dan kami mengharapkan akan datang bolehlah tim researcher daripada BRIM untuk bersama-sama dengan kita yang berada di UPSI. Ini juga lab Dr. Mukhayana ni, di Blok 5, Campus Sultan Azam Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dan saya tunjukkan, kalau nak masuklah, ingat ada video sikit kita orang buat juga ni Pak, untuk virtual. Sekarang ni kan semua virtual visit kan. Jadi inilah lab kami ni, kita boleh tengok jugalah. Ambil masa kan saya singkatkan sikit je videonya. So inilah yang telah melahirkan banyak para pelajar yang majoritinya telah bekerja semula lah di negara masing-masing. Yang pelajar saya seorang pun ada bekerja di Metrologi Indonesia, Jabatan Metrologi Indonesia dan juga yang lain-lain nampak. Ini sedikit lah berkaitan dengan publication yang memang kami highlightkan lah di peringkat di lab kami ni. Ini lab untuk menghasilkan semua bahan-bahan sintetis yang ada dan lab untuk characterization lain lah labnya. Ini lab yang kami untuk tujuan penghasilan material kami. Okey, nampak. Sekarang mudah nampak kan? Sebab semuanya dalam digitalize. Okey. Okey, seterusnya adalah peralatan-peralatan yang ada di tempat kami semua seperti biasa ada penis dan juga ada autoclif, oven dan sebagainya dan untuk characterization pula kita ada FISAM, kita ada RAMAN, SRD, NMR, FKIR, VVS, 4.0 dan mechanical testing. Yang ni yang berada di universiti kami dan banyak lagi. Di universiti-universiti yang berdekatan pun kami bekerja sama kerana kedudukan UPSI ini sangat dekat dengan Kuala Lumpur dan juga universiti-universiti contohnya Universiti Ngayah. Saya ingat BRIN pun ada bekerja sama dengan Universiti Ngayah. Sedemikian juga dengan universiti-universiti seperti Universiti Kebangsaan. very close. So kalau kadang tak ada, kami akan bolehlah dalam one hour drive daripada UPSI. Okey, untuk eksperimen yang kami buat, kami sebenarnya di lab menghasilkan multi-wall carbon nanotube yang menggunakan pelbagai jenis precursor sebab kami menyahut untuk pendidikan hijau iaitu untuk waste chicken fat kita digunakan, waste engine oil, waste cooking pump oil untuk menghasilkan carbon nanotube dan juga penghasilan bahan-bahan yang berasaskan carbon. untuk grafen oxide based material seperti grafen oxide, reduced grafen oxide, sedemikian juga untuk grafen quantum dot, kita pun sedang berusaha untuk menghasilkannya. Dan selain daripada itu, kita ada membuat pendidikan yang berkaitan dengan metal oxide based material seperti TIO2 dan zinc oxide. Ini banyak diaplikasikan dalam nano electronic devices dan juga dalam membrane pun kita ada buat. Yang penting ia bertindak sebagai nano filler bagi setiap aplikasi yang kami ingin hasilkan. Ini contohlah Pak, secara ringkas bagaimana multi-wall carbon nanotube kita hasilkan menggunakan waste chicken fat, waste engine oil dan juga waste cooking pump oil. Dan ini kami bekerja sama rapat dengan majlis kebendaran yang berdekatan dengan Tanjung Malim di Perak dan juga ini supaya kami dapat meng-collect semua waste-waste yang ada untuk di-convertkan menjadi bahan yang sangat-sangat mahal harganya. Contohnya carbon nanotube itu harganya satu gram lebih kurang RM250. Dan aplikasi ini pelbagai juga kita explore iaitu dalam feed electron emission sebagai punca elektron dan juga super capacitor dan bagi tujuan absorption by water treatment application. Okey Pak, untuk lebih detail kita boleh lihatlah dari segi publication yang dihasilkan. Semuanya kami dokumentkan secara terperinci dan kita publishkan dalam setiap jenis-jenis yang berimpak tinggi. Okey bagi tujuan visibility dan juga kita punya tujuan untuk menedahkan semua penemuan baru kita. So seperti yang Bapak dapat lihat dekat situ, kita dalam grup ini kita memang sentiasa aimkan high impact publication dengan kerjasama dengan universiti-universiti yang ternama di peringkat antarabangsa. Contohnya yang baru-baru ini kita publish dengan NUS, NUS, National University of Singapore dan kita penetrate sehingga 4.7 impact factor. Ini seperti Bapak dapat lihatlah ini kita buat carbon nanotube daripada waste cooking pump oil, minyak masak terpakai yang kita gunakan sebagai absorbent material untuk tujuan absorption of heavy metal ion. So kita bukan sahaja fokus Bapak kepada penghasilan bahan tapi juga kita lihat dari segi apakah aplikasi yang boleh kita venture. Sebab kita punya dengan hashtag kita lah from lab to market. Kita nak daripada lab dapat kita hasilkan something dan juga kita try untuk menghasilkan produk yang dapat tangible dan juga materialize. yang ini pun sama Bapak untuk yang fabrication vertical online carbon nanotube kita gabungkan dengan kita kompositkan dengan zinc oxide untuk tujuan feed electron emission enhancement dan daripada waste engine oil kita hasilkan juga pelbagai struktur daripada zinc oxide itu sendiri, flower, nanorod, zinc oxide yang kita gunakan sebagai punca ataupun enhanced feed electron emission. Ok seterusnya untuk daripada gutter oil juga ataupun gutter oil ini sebenarnya kalau kita lihat kajian-kajian daripada di China, gutter oil ini mereka kadang-kadang gunakan dengan pelbagai kegunaan termasuk menggunakan gutter oil ini untuk gunakan sebagai minyak masak semula. Gutter oil ini bagi yang tidak biasa ayat yang lebih mudah adalah minyak yang kita perolehi daripada daripada tempat trap ya semua-semua makanan-makanan yang restoran dan sebagainya dan kita boleh convert sebenarnya kepada bahan yang lebih baik iaitu carbon nanocube ti tu sendiri. Ok kalau mudah nak faham kata oil ini minyak longkang lah bapak ya, kalau longkang tu di sana panggil drain lah ya dalam bahasa Inggeris ni drain lah. Ok dan juga sintesis of feed electron emission waste cooking oil untuk kita jadi, dan kita combine kan dengan different zinc oxide nanostructure. Ini semua dihasilkan oleh para pelajar yang mengikuti kursus di bawah master dan PhD. Ok seterusnya Ok seterusnya ini juga kita buat, ok seterusnya kita ada juga menghasilkan graphene dan graphene ini kita trykan dengan pelbagai surfactant yang kita buat secara menggunakan yang komersial dan juga surfactant-surfactant yang dihasilkan daripada Jabatan Timia yang bikin Dr. Azmi untuk melihat dari segi dispersion graphene yang dihasilkan. Ok kita menghasilkan graphene oxide, kita menghasilkan reduce graphene oxide dan juga kita juga menghasilkan dalam proses untuk menghasilkan graphene quantum dot. Dah habis masakah? Ok saya laju lah. Ok sekarang fabrication of graphene oxide dan reduce graphene oxide menggunakan electrochemical exfoliation method. Dan kita pun jual produk-produk yang kita hasilkan ini untuk digunakan di mana-mana pusat penyedidikan dan juga bekerjasama rapat dengan industri. Untuk tujuan aplikasi dalam supercapacitor, graphene yang dihasilkan ini termasuk dengan carbon nanotube tadi kita kompositkan dan dalam disynthesize solar cell, membrane separation and other water treatment process, UV sensor dan juga photocatalysis punya aktiviti. Ok yang ini kita dapat lihat kalau kita menggunakan electrochemical exfoliation method ini ada bagai-bagai method yang boleh dihasilkan termasuk hammer method. but this method offer simpler method which is water-based electrolyte and suitable for large scale production. Dan banyak flexible, mudah lah kalau sekiranya kita nak combine dengan contoh yang kita menggunakan local local product iaitu kita menghasilkan, kita campurkan dengan latex dan ia menghasilkan, dan kita gunakannya sebagai supercapacitor. Ok kita menggunakan surfactant sama ada yang commercial dan juga yang yang dihasilkan oleh lab daripada jabatan kimia. Dr. Azmi punya tim iaitu sebagai stabilizer dan memastikan kita punya exfoliation method, proses exfoliate itu berlaku dengan sangat baik. Kemudian kita menghasilkan reduce graphene oxide di mana ini perlu untuk mengurangkan kandungan oksigen dalam graphene oxide tersebut bagi tujuan meningkatkan produktivitinya. Ok untuk supercapacitor, inilah antara projek yang dihasilkan. Kita melihat dari segi sintesis of graphene oxide using electrochemical exfoliation method untuk electro material application. Dan kita lihat bagaimana efek bagi setiap GO yang dihasilkan dan bagaimana pula kesan dari segi capacitance performance yang dihasilkan. Dan of course kita akan study dari segi semua termasuk dari sudut mekanisme dan sebagainya. Dan ini yang dihasilkan kalau boleh lihat di sini pada tahun 2015 sehinggalah pada tahun 2020 kita menghasilkan publication yang berkaitan dengan graphene bagi tujuan supercapacitor iaitu yang terlihat di situ adalah Faisal one step method for graphene and natural rubber latex nanocomposite production untuk supercapacitor application dan juga electrical enhancement of radiations vulcanized natural rubber latex added with the reduced graphene oxide additive for supercapacitor application juga. Dan ini kita improve dengan menggunakan hyperbranch surfactant bagi meningkatkan dia punya kondaktiviti bagi elektrik yang telah dihasilkan. Demikian juga kita tengok ni publication ni effect of voltage applied for graphene oxide latex nanocomposite produced by electrochemical and its application as a conductive electron. Ini latex level 4 di bawah diamond and related material. Ok untuk aplikasi lain yang kita gunakan, kita gunakan graphene oxide juga dan di reduced graphene oxide dalam dye synthesized solar cell. Ini memang khusus projek juga di bawah Mokayanah iaitu prefabrication of graphene oxide, TiO2 kita nanocompositekan dengan TiO2 hybrid material for solar cell and membrane application. Jadi kita menghasilkan juga TiO2 di our lab, TiO2 with different infrastructure, ada yang flower light dan sebagainya, colline flower light dan macam-macam lah strukturnya semuanya ada. Dan hasil daripada penelidikan ini termasuklah yang lepas juga yang tadi tu, pelajar-pelajar ni pun dalam masa yang sama mereka memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dan juga semasa convocation. Yang macam Dr. Mokayanah dia adalah merupakan pelajar international terbaik semasa convocation kari yang ke-22 Mokayanah di UPSI dan memenangi pelbagai anugerah lain lah termasuk DOT dan sebagainya. Jadi bukan calang-calang jugalah Dr. Mokayanah ni ya. Tahniah lah kepada brain ya. Dapat Dr. Mokayanah ni sebagai apa? Sebagai staf. Sebenarnya di UPSI kita offer dia sebagai, bukan sebagai postdoc dia bapak sebenarnya kita offer dia sebagai pensyarah di sini tetapi dia kata dia nak berbakti di Indonesia ya. Dia tak nak berbakti di UPSI. Tapi Alhamdulillah dia join juga kita bersama team Dr. Azmi juga iaitu sebagai postdoc di tempat di UPSI. Virtual ni antara parameter study-nya dan semua sekali kesan dan juga peningkatan kepada efisensi kita lihat secara terperinci sedemikian juga dari segi mekanism ni bapak. Kalau kita lihat dari segi efisensi yang kita capai paling tinggi lah 1.53 efisensi dan kita dapat daripada combination of TiO2 dan TiO2 nanowires dan TiO2 nanopartikel as photoanode dan kita gunakan RTO dan juga gabungan dengan multi wall carbon nanotubes dan juga sedikit sahaja PT untuk sebagai CE dia. Inilah hasilnya daripada penerbitan yang dihasilkan. kenapa effect factor dia bukanlah tak tinggi sangat kan rendah sikit lah sebabnya dari segi efisensi tu kita kena improve lagi banyak kerana kalau kita lihat memang kalau kajian-kajian di luar efisensi dia kadang-kadang sampai kepada 13 tapi kita dapat rendah sedikit kerana kita perlu improve lagi banyak dari sudut engineering part dia. So ini antara effect factor yang dihasilkan, yang dihasilkan oleh Mukayana sendirilah ya iaitu bersama-sama dengan tim untuk DSSC menggunakan combination TiO2 nanostructure photoanode dan agglomerated free reduced graphene oxide dengan bantuan daripada hyperbranch effector tadi untuk tujuan TiO2 application. Ok untuk paper yang seterusnya dengan size score lebih kurang 5.6 nanostructure and nano object itu di bawah Elsevier juga iaitu berkaitan dengan photoanode untuk dye free agglomerated graphene oxide untuk DSSC bagi photovoltaic performance improvement juga dan ini kita gabungkan pula dengan carbon nanotube ini pun effect factor publication ini di sekitar 2.3 untuk yang berikutnya adalah kesan TiO2 phase dan juga nanostructure photoanode dalam performance dye synthesized soil. Ok seterusnya adalah projek yang sedang kita lakukan adalah berkaitan dengan ini student master saya iaitu fabrication of graphene oxide zinc oxide nano composite through spraying method for solar cell application yang melibatkan zinc oxide dan tadi itu TiO2 fokus betul-betul TiO2 ini ada komposit antara graphene oxide dan juga zinc oxide. Fatih Atun sedang continue PhD yang merupakan salah seorang persyarah di universiti Alamak lupa pula saya. Ana, universiti mana Ana dia persyarah di universiti? Unsik. Unsik. Unsik tu jelas Universiti Islam ya? Ya. Universiti Islam Indonesia dia persyarah di sana sekarang dan alhamdulillah lah dia sedang sambung PhD dan base dia banyak di UNSIK dan juga Universiti Walisomo di Indonesia juga sebab itu projek ini kita boleh buat dan dia pun datang untuk tujuan characterization dan setiap 1 hari bulan dan 15 hari bulan memang ada meeting lah dengan dengan saya dan grup untuk melihat progress bagi setiap pelajar dan Dr. Azmi sekalilah ya sebab ni pun student master bersama, master dan PhD Dr. Azmi juga sebagai co-supervisor. Ok ini adalah parameter yang dilihat dan juga kita lihat dari segi kesan bagaimana graphene oxide zinc oxide nanopomposite ini mampu untuk membantu dari segi efisensi solar cell yang dihasilkan masih lagi diaksesi solar cell dan kita study secara terperinci bapak dan efisensi dia yang paling tinggi kita dapat jadi memang agak bila tapi alhamdulillah masih lagi kita mampu huraikan dari sudut fundamental dia jadi kita publish dalam beberapa publication di bawah Elsevier dan juga Springer iaitu reduce graphene oxide dan ada sedikit gabungan dengan platinum hybrid country electrode assisted by custom made yang surfactant tadi dan zinc oxide KO2 bi-layer nanocomposite untuk photoanode enhancement bagi DSSC photovoltaic performance. Ok seterusnya sedemikian juga yang di bawah grafik teknologi di bawah Springer kita dapat kita berjaya untuk diterbitkan di dalam jenial yang berimpak tinggi. Seterusnya bagi membrane ini adalah yang kita venture baru kita baru venture tapi Alhamdulillah menunjukkan sangat baik dari segi penggunaan graphene itu sendiri dalam sebagian nanofillor untuk membrane bagi tujuan water treatment application. Ini kita projek awal lah yang kita buat bersama dengan para pelajar dan juga Dr. Mukayana kita lihat di situ fabrication of graphene dan TiO2 kita tambah juga TiO2 hybrid material for solar cell and juga membrane application. Jadi membrane shade after filtration dan boleh digunakan berulang kali juga dan kita nampak bagaimana pembersihan metalin blue dan kita juga mendapatkan sampel-sampel yang melibatkan daripada tekstil industri untuk lihat apakah kesan penggunaannya boleh dibersihkan tak ataupun dari segi rejection rate tu kita lihat di sekitar 93% with high water flux dan juga kita dapat melalui PVDF SDS G-O TiO2 membrane. Ini projek awal biasanya kita akan gunakan dengan surfactant yang komersial dan kita compare pula dengan bagaimana sekiranya menggunakan surfactant yang kita hasilkan daripada lab Jabatan Kimia dan ini antara publication yang kita berjaya hasilkan di bawah water air solution, oil pollution iaitu incorporation of electrochemical exfoliation graphene oxide and TiO2 into PVDF bagi tujuan nanofiltration membrane for dye rejection. Kita tengok dari segi bagaimana mampunya graphene bagi meningkatkan hydrophilicity bagi membrane yang dihasilkan. Okay dan projek yang berikutnya yang kita explore further sebab kita nampak ada kesan graphene itu sendiri. Kita lihat bagaimana pula kalau sekiranya kita menggunakan graphene itu untuk buat water treatment dan sekali kita ubah dari sudut dengan menggunakan surfactant yang berbeza, surfactant yang dihasilkan untuk melihat bagaimana kesan fabrication of graphene oxide based membrane dan juga kita juga menghasilkan durian shell based activated carbon untuk water treatment application. Okay kita menghasilkan bahan dan bahan itu kita jadikan filler dan digunakan dalam sebarang aplikasi yang melibatkan nano electronics dan juga melibatkan membrane separation. Okay seterusnya inilah antara projek dia. Okay dan kita dapat lihat alhamdulillah pelajar untuk ini pun kita bekerjasama yang baru, kita bekerjasama dengan NUS ini untuk effect of surfactant tail number of PVDF-GOTIO2 based nanofiltration membrane for dye rejection and anti-falling performance improvement. kita pun telah publish dengan paper-paper yang sangat berimpak tinggi seperti terlihat itu dengan effect factor 4.6 dan seterusnya dan yang paling latest kita dapat untuk journal of material polymer the environment iaitu untuk incorporation of different polymeric additive bagi PVDF fabrication and its performance on metaling blue rejection and anti-falling improvement. Okay yang ini kita bekerjasama dengan NUS sekali dan juga pihak yang inilah. dan berbagai inovasi yang telah disertai bagi belajar bagi tujuan mengetengahkan semua hasil ini bagi tujuan kita dapat komersialkan. Okay untuk photocatalysis ini projek yang senang yang juga kita explore iaitu fabrication kita menggunakan pasir bersama dengan zinc oxide base nanocomposite yang untuk bayar solar gel immersion method untuk photocatalysis application. kita nak tengok bagaimana bagi tujuan pembersihan water treatment manual. Okay dan kita untuk penerangan lebih lanjut bapak-bapak boleh refer kepada publication kita ini iaitu photocatalytic performance improvement by utilizing GO multi wall carbon nanotubes hybrid solution on zinc oxide tiO2 based photocatalysis to degrade methylene blue dye. Okay ini effect factor di sekitar 4.2. Okay ini ongoing research di mana kita ada belajar PhD yang sedang ongoing Fatih Atun yang tadi merupakan pesarah juga di Indonesia iaitu fabrication of GO dan kita nak concentrate juga pada graphing quantum dot base membrane via face image dan juga melibatkan electro spinning method for absorption and absorption and absorption photocatalysis activity dan di bawah post-doc yang baru insya Allah untuk fabrication of grapheme quantum dot for thin film and sensing application. Okay itu sahaja daripada saya harapnya memenuhi masa dan juga dapat difahami secara dasar lah ya kalau nak detail boleh je pergi saya satu publication tu ibu cuma nanti sekarang terlebih masa pula. Ini gambaran secara kasar kami menghasilkan carbon based material seperti carbon nanotube, graphene, graphene oxide, graphene oxide, graphene quantum dot dan juga graphene itself sebagai nanofillor untuk diventurekan dalam mana-mana application nano electronics juga dalam water treatment application. dalam masa yang bersama graphing dan juga carbon based material ini juga kita kombinikan, kita komposikan bersama dengan TIO2 dan zinc oxide untuk menghasilkan kesan yang lebih baik. Itu sahaja terima kasih daripada saya, terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih Prof. Suriani atas paparan yang sangat menarik. Baik untuk pembicara selanjutnya yaitu Dr. Andri Hardiansyah, beliau dari Pusat Riset Material Maju. Persilahkan Dr. Andri Hardiansyah. Oke baik, terima kasih Ibu Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Salam kenal juga untuk para dosen dan profesor dari Buksi. Perkenalkan, saya Andri Hardiansyah dari Pusat Riset Material Maju. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan barangkali sedikit apa yang sudah kita kerjakan terkait dengan material grafin. Mungkin sebelum saya mulai presentasi, mungkin saya mau izin untuk share screen terkait dengan riset grup kita. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik terkait dengan material fungsional dimensi rendah ini bisa langsung lihat ke websitenya di ldfmlab.com. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat update terbaru terkait dengan kegiatan di laboratorium. Kemudian publikasi grant ini kita sampaikan di web ini. Kemudian untuk riset, mainly kita terkait dengan low dimensional material. Dari mulai quantum dot, kemudian dari one dimensional, two dimensional no sheet. Kemudian carbon based material, kemudian carbon based nanocomposite. Kemudian ada pair of skies. Kemudian untuk publikasi, Bapak Ibu bisa melihat juga di kolom publikasi di sini. Kemudian terkait dengan our team, kebetulan tahun ini saya diamanahi untuk menjadi ketua grup riset. Tapi ada juga ada Pak Andika, ada Pak Angga, kemudian yang lain-lain lengkap di sini dengan tema topik risetnya masing-masing. Jadi silakan mungkin bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di sini barangkali jika ada riset yang terkait. Mungkin itu singkat saja terkait dengan lab kami. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin melihat penjelasan secara dot com. Lanjut terkait dengan Paparan saya hari ini mungkin tidak selengkap yang Prof. Suryani barangkali. Karena saya baru mulai tahun 2012 terkait dengan pengembangan riset grafen. Mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin ada nanti kita bisa berkolaborasi. Saya berjudul development of grafen, base material as advanced functional material. Tadi ini terkait dengan lab kita. Kemudian roadmapnya, mungkin sekilas saja terkait dengan pengembangan grafen, grafen base material, grafen oxide. Sebetulnya mungkin sudah lama kalau kita lihat dari segi klasikal chemistry. Dan sekarang memang semakin happening. Apalagi pada saat sudah dinobelkannya metode eksfoliasi grafen tahun 2010. Dan sekarang 2023 mungkin sudah 13 tahun. Dan saya lihat perkembangannya semakin multidisiplin, semakin banyak aplikasi, semakin functionalized grafen-grafen yang kemudian dibuat. Ini kebetulan roadmap riset saya secara pribadi. Dan tentu saja tim sudah melakukan beberapa riset terkait dengan fungsionalisasi grafen. Kemudian mungkin langsung saja berkait dengan electrochemical, electrochemical device, lithium ion. Kemudian mungkin superkapasitor. Ada terkait dengan pengembangan fotokatalis dan lingkungan. Kemudian ada terkait dengan sensing dan surface enhanced raman spectroscopy application. Kemudian ada terkait dengan nanofluid, psicochemical karakteristik dan tekstil. Kemudian ada grafen untuk aplikasi biomaterial. Kemudian drug delivery, kemudian cancer cell therapy in vitro, kemudian yang terakhir grafen quantum. Beberapa di antara riset-riset ini ada yang sudah dan ada yang sedang dilaksanakan. Jadi mungkin ini bisa menjadi potensi kolaborasi kita bersama. Baik, yang pertama mungkin ini sedikit terkait dengan pengembangan untuk electrochemical. Kita memiliki kerjasama riset di bawah payung IROS dan GSPS. Tahun ini sampai tahun 2025 terkait pengembangan membran untuk electrochemical device. Jadi kita mengembangkan freestanding graphene oxide membran. Freestanding graphene oxide membran dari graphene oxide. Kita sudah berhasil memproduksi graphene oxide, very stable graphene oxide. Dan kita juga sudah bisa membuat freestanding. Jadi tidak perlu additive yang lain, tapi kita sudah bisa membuat freestanding graphene oxide. Yang ini kita propose untuk aplikasi proton transport membran gitu ya. Karena by grotus mechanism di sini beberapa highlights. Kita mencoba mengkompositkan membran graphene oxide dan membuat menjadi freestanding. Kemudian kita melakukan karakterisasi-karakterisasi terkait electrochemical. Kebetulan ini kita lakukan dengan mitra kita di Kumamoto University dan sedang ongoing juga dilaksanakan. Itu kemudian yang kedua pengembangan graphene untuk anode material, untuk litium ion baterai. Karena sebelumnya memang di pusat main fisika, sebelum pusat res material maju, pengembangan baterai cukup banyak. Dan kita melihat bahwa material graphene ini atau material turunan graphene ini bisa kita gunakan sebagai anoda untuk baterai ion litium. Dan kita sudah melakukan karakterisasi-karakterisasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan untuk aplikasi fotokatalis dan environment. Kita memperoleh pendanaan atau grant dari Kurita tahun kemarin. Ini untuk fabrikasi freestanding lagi untuk proses aplikasi membran desalinasi dan water purification. Di sini kita mengkarakterisasi sifat fisika kimia dari membran graphene oxide. Dan kita bisa melihat bahwa kita bisa mengontrol thickness, kemudian contact angle, hydrophilicity, kemudian morfologi, kemudian controlling salt desalinasi proses dengan proses thermal reduction dari membran tersebut. Kemudian yang selanjutnya masih terkait dengan fotokatalis dan environment. Ini kita menggunakan material berbasis graphene yang kemudian dikompositkan dengan titanium dioxide. Yang kemudian kita gunakan untuk melakukan proses fotokatalis terhadap senyawa ronda binbe sebagai model polutan. Dan ini kita bisa melakukan adjusting, controlling terhadap proses fotokatalis ini dengan waktu dan juga konsentrasi dari fotokatalisnya. Kemudian masih terkait dengan fotokatalis namun lebih mendalam karena kita menghitung time resolve photoluminescent atau TRPL study untuk membuktikan bahwa keberadaan dari nanokomposit ini bisa suppress terhadap electron hole recommendation yang merupakan salah satu core penelitian dari fotokatalis. Tapi ini memang masih menggunakan grafin dan kemudian titanium dioxide. Ini kerjasama dengan ITB dan juga teman-teman dari pusat riset fotonik. Kemudian yang lain terkait dengan lingkungan juga ini untuk aplikasi absorber atau absorban untuk bakteri yang mungkin ada di environment. Kita gunakan aureus, staphylocous aureus dan kita juga berhasil melakukan entrapment terhadap bakteri itu dengan menggunakan grafin base material yang memang kita buat. Dan juga beberapa memang kita gunakan untuk absorusi ion-ion logam yang sudah kita gunakan yaitu ion dari logam nikal. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sensing dan surface enhanced raman application. Ini ongoing research sebetulnya kita mendapatkan grand kolaborasi dari Economic Research Institute for Asian and East Asia terkait dengan pengembangan grafin sebagai advanced functional material untuk carbon capture teknologi. Ini secara simpel kita ingin melakukan proses capturing dari CO2 dengan menggunakan membran grafin oxide yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan source ini kita gunakan nanokomposit dari reduce grafin oxide kemudian dikompositkan dengan beberapa macam nanomaterial. Baik itu efek 3-4 ataupun gold dan kemudian kita studi terkait dengan efek enhancing untuk raman. Dan kita berhasil mendapatkan rasio yang efektif untuk mendapatkan sensor terkait dengan adenin dan aureus. Ini untuk deteksi small molecules dan juga untuk deteksi bakteri. Kemudian yang selanjutnya saya kira masih tetap sama. Kita menggunakan grafin dan PDDA kemudian dimodifikasi dengan gold yang kemudian mendapatkan surface hotspot effect generation dan kita bisa mengkarakterisasi atau menstudikan efek dari nanokomposit tersebut terhadap sinyal raman. Yang selanjutnya terkait dengan sensing ini kita melakukan kerjasama dengan pesat riset kimia yang maju Pak Hikma terkait dengan aplikasi RTO FE34 untuk sensing senyawa dopamin yang biasanya senyawa dopamin ini sebagai pengkarakter dari penyakit Parkinson. Jadi kita sudah berhasil melakukan electrochemical study dan kemudian mendiferensiasi keberadaan dopamin dan juga mendiferensiasi keberadaan uric acid dengan gelasi karbon elektrod yang sudah dimodifikasi oleh grafin based material. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan nanofluid. Kita ada kerjasama riset dengan Perancis di Universiti Deren 1 terkait dengan pengembangan nanofluid untuk aplikasi thermal conductivity. Kita menggunakan RGO yang kemudian kita proses demikian rupa dan kemudian kita karakterisasi dari sisi viskositas dan thermal conductivity dan Alhamdulillah preliminary research menunjukkan bahwa RGO yang kita hasilkan mempunyai nilai thermal conductivity yang cukup baik. Kemudian yang selanjutnya ini ada pengembangan untuk aplikasi tekstil kerjasama dengan KIMS di Korea terkait pengembangan tekstil berbasis karbon sebetulnya ada yang berbasis karbon nanotube dan berbasis grafin oxide pengembangannya dengan menggunakan metode wet spinning. Seperti itu dan ini aplikasinya bisa untuk sensing juga. Kemudian yang selanjutnya terkait aplikasi biomaterial kemudian drug delivery dan cancer terapi ini kita mengembangkan hidrogel berbasis grafen yang kemudian dicampur dengan beberapa senyawa, beberapa ekstrak. Ada dengan aloe vera dan ini beberapa, maaf, beberapa high class dari hidrogel yang bisa digunakan karena memiliki beberapa efek baik itu antibakteri maupun sel proliferasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya masih terkait dengan biomaterial, kita juga mengkaplingkan grafin oxide kita kemudian menggunakan senyawa dari ekstrak argumin dan digunakan untuk melakukan in vitro study terhadap MCF. Dari Pratlim ini kita sudah bisa melihat adanya concentration dependent terhadap proliferasi dari cancer cells. Kemudian ini ada beberapa terkait dengan drug release kineticsnya. Kemudian yang selanjutnya ini masih terkait dengan biomaterial dan drug delivery. Dari kita menggunakan ekstrak manggis atau mangostin, pekerja sama dengan pusat riset bahan baku obat dan obat terhadap dan kita berkolaborasi menggunakan grafin oxide sebagai drug carriersnya. Dan kita gunakan untuk aplikasi treatment breast cancer cell walaupun memang ini masih dalam tahap in vitro. Kemudian yang selanjutnya masih terkait dengan biomaterial dan hidrogel. Ini pengembangan yang lain dengan penambahan selulosa terkait dengan pengembangan hidrogel tersebut. Ini kebetulan pada saat acara Merk Yang Scentive Award penelitiannya terkait dengan pengembangan hidrogel berbasis grafin ini. Kemudian barangkali ini yang terakhir yang sedang kita risetkan dan cukup menarik. Saya kira terkait dengan grafin quantum dot. Kita menggunakan teknik ablasi laser karena di sini ada pusat riset fotonik. Kebetulan ini kolaborator dari pusat riset fotonik di mana alat untuk mengablasi laser tersebut ada. Dan kita sedang mengkarakterisasi dan mengobservasi potensi dari grafin quantum dot yang kita hasilkan. Mungkin sedikit rangkuman terkait dengan yang sudah kita laksanakan. Our work real sebagai supportive material untuk metal oxide nanoparticles. Kemudian metal nanoparticles maupun polimeric material. Dan juga kita meng-highlight potensi dari aplikasi grafin-based materian ini sebagai material fungsional yang sebetulnya bisa kita gunakan tergantung dengan aplikasinya. Tinggal kita propose sifat-sifatnya. Baik itu untuk nanocomposite, molecular, or environmental detection, electrical outsensing application, ataupun biomateria. Baik, demikian yang mungkin bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan riset grafin yang sudah kami laksanakan di BRIN ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andri Hadiansyah atas paparannya. Baik, untuk paparan selanjutnya akan diberikan oleh Dr. Murni Handayani. Beliau dari Pusat Riset Material Maju. Untuk Dr. Murni Handayani dipersilakan. Selamat pagi menjelang siang. Ijinkan saya untuk share screen, presentasi saya. Yang terhormat Bapak Kepala OR Nanoteknologi dan Material, kemudian juga Prof. Nuriani, Prof. dari UPSI, dan juga Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Atas waktu yang diberikan pada saya pada pagi hari ini untuk presentasi, meriset mengenai Graphene Based Functional Material, Sintesis Properties, dan Aplikasinya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Murni Handayani dari Pusat Penelitian Material Maju dari BRIN yang bergabung dari 2005 dan sejak 2010. Saya menggeluti riset mengenai karbon nanostructure, material fungsional berbasis karbon nanostructure, sintesis, propertis, dan aplikasi. Mulai 2010 di Osaka University, saya kemudian fokus mengenai penggunaan nanokarbon seperti karbon nanostructure dan juga graphene. untuk beberapa aplikasi, kita ketahui bahwa karbon nanostructure dan graphene banyak aplikasinya, yaitu di nanoteknologi, kemudian elektronik, kemudian energi, material, dan bioteknologi. Untuk karbon nanostructure berbasis karbon nanostructure, dan juga graphene based hibrid nanomaterial, aplikasinya untuk energi, biomedic, nanodevice, dan informant. Nah, di sini saya mungkin akan pertama memberikan presentasi mengenai nanomaterial hibrid dari karbon nanostructure ini, yaitu perfirin diet, kemudian di-link dengan single oil karbon nanostructure sebagai nanoelectrod. Ini adalah riset saya pada waktu saya master dan juga doktor di Osaka University di Jepang. Mungkin ini untuk sekedar pengenalan sebelum saya masuk ke graphene, karena memang riset saya juga selain graphene, juga karbon nanostructure. Ini adalah pendahuluan untuk nanoskile, molekular electronic devices. Jadi, untuk riset yang terakhir, Mohon maaf untuk Mohon maaf atas problem di saya untuk sharing screen. Nah, untuk ini, kita di riset ini untuk pembuatan single molecule device menggunakan karbon nanotube. Ini untuk beberapa aplikasi, yaitu untuk molekular switch crossbar circuit, kemudian molekular bit single wall karbon nanotube device, kemudian single molecule optical transistor, kemudian organic light emitting diode, dan karbon nanotube circuit. pada riset ini adalah kita membuat single molecule dari porfirin, kemudian di link dengan single wall karbon nanotube sebagai nanoelektrode. kemudian juga kita memberikan koneksi terhadap gold nanotube. Jadi, saya sintesis gold nanotube sebagai marker, karena memang ukuran nanomaterial yang saya sintesis sekitar 1 nanomaterial. dan kita akan membuat nanoelektrode dengan besaran satu nanomaterial, kemudian kita drop case, sampel kita, sampel kemudian porfirin itu untuk bisa di link terhadap nanoelektrode single wall karbon nanotube tersebut. Nah, karena akan sangat susah untuk bisa mendeteksi dengan menggunakan atomic force microscopy, oleh karena itu saya juga melakukan sintesis gold nanomaterial ini untuk marker atau identifikasi atau marker di molecular device, single molecular device saya. Di sini kita lihat dengan menggunakan AFM bahwa antara single wall karbon nanotube, jika ada dua single wall karbon nanotube, tidak akan terlihat, karena tidak adanya marker. Kemudian, ini adalah reproducibility antara dua single molekul junction antara single wall karbon nanotube. Dan ini adalah sintesis part dari gold nanopartikel, kemudian di link dengan menggunakan porfirin, dan kemudian membuat karbon nanotube link anti-antara porfirin, dengan kemudian kita karakterisasi menggunakan TM, di mana diameter dari gold nanopartikel adalah tiga, kemudian juga kita karakterisasi dengan menggunakan AFM, bahwa terlihat bahwa saya menemukan beberapa single molecule junction antara dua single wall karbon nanotube elektrode dan adanya marker di sini, gold nanopartikel ini sebagai bukti bahwa adanya single molecule junction ini berhasil. Dan kemudian dari AFM ini kita juga terlihat bahwa ada, dengan menggunakan two-dimensional AFM, kita tahu bahwa di sini gold nanopartikel terlihat jelas, dan reproducibility-nya juga terbentuk di sini. Nah, kemudian kita ukur juga sekitar 2,6 nanometer, dan ini konsisten dengan penggunaan TM tadi, sekitar 3 nanometer. Jadi, single molecule yang saya sintesis suksesful, link, connect di antara nano-electrode dari karbon nanotube ini. Kemudian untuk device, kita mengukur electrical properties dari single molecule junction ini menggunakan AFM yang dimodifikasi dengan point current contact imaging atau mipos mikroskopi. Di sini terlihat bahwa tanpa penggunaan single molecule, kita lihat bahwa single wall karbon nanotube itu mempunyai dua karakteristik, yaitu semikonduktor atau metalik. Terlihat jelas bahwa tanpa adanya single molecule, akan terlihat dua karakteristik dari single wall karbon nanotube. Kemudian dengan adanya single wall karbon nanotube, konek dengan single molecule, membentuk single molecule junction ini, terlihat ada suppression terhadap rectification behavior. Sehingga akan menjadi jelas di sini bahwa molecule kita mempunyai electrical properties yang kemudian kita konfirmasi menggunakan PCI-FM tersebut dengan menggunakan rectification ratio average sekitar 27, dan untuk penggunaan kita menggunakan juga rhodium, kemudian kita ukur juga, itu lebih rendah. Nah, dari sini akan terlihat bahwa pada saat single wall karbon nanotube itu terjadi koneksi, itu juga sering muncul short key effect. Sehingga kita membuktikan dengan menggunakan established method, yaitu mechanical equitable junction method, adalah menggunakan single molecule tersebut. Nah, sebelumnya, saya ukur dulu, homo dan lomo dari molekul tersebut, ternyata adanya homo dan lomo tersebut tidak terjadi overlapping. Dan di sini akan terlihat kenapa konduktivitas dan electrical properties-nya sangat bagus untuk single molecule ini, dan sangat tinggi. Di sini terlihat dengan menggunakan PCI-FM, tadi rectification ratio-nya 27, dan untuk zinc-profinite imida, kemudian untuk rhodium-profinite imida dengan gulanaan partikel sekitar 4, dan setelah dibuktikan dengan mechanically controllable break-chunction method itu, juga ternyata konsisten dengan RR lebih tinggi untuk zinc-profinite imida, kemudian dengan rhodium-profinite imida sekitar 7. Di sini terlihat jelas bahwa gold electrode mempunyai current yang lebih kecil dibandingkan dengan single molecule nanocube electrode, sehingga kita di sini bisa mengkonfirmasi bahwa nano electrode yang saya buat menghasilkan sangat high performance untuk molecular devices. Kemudian ini juga pekerjaan yang dilakukan setelah di Indonesia dengan kolaborasi dengan ITB, menggunakan single multi-work carbon nanocube, kemudian dikompositkan dengan silver nanopartikel untuk deteksi dopamine. Terlihat di sini untuk kartilisasi menggunakan SM, EDX, dan juga TEM terlihat jelas antara perbedaan multi-work carbon nanocube dengan multi-work carbon nanocube AGNP, dan successful result dari sintesis juga terdeteksi dari Raman dan juga dari XRD, dan ini adalah hasil dari pengujian untuk electrochemical properties-nya, terlihat jelas bahwa dopamine dengan LOD di sini sangat bagus dengan menggunakan nanocomposit tersebut. Nah, kemudian masuk ke Masuk ke grafin, kemudian ini grafin dan derivatif, mungkin kita sudah tahu semua bahwa terdiri dari beberapa jenis grafin, yaitu grafin oxide, listing grafin, fungsionalis grafin, dan grafin quantum dust, tetapi juga grafin oxide. Kemudian aplikasi dari grafin, yaitu untuk energi, informen, biomedical, dan sensor-biosensor. Untuk energi sendiri, untuk solar cell, fuel cell, baterai, dan superkapasitor. Kemudian untuk sensor dan biosensor, semikonduktor, komposit, fleksibel, transparan material, inkonduktif, dan elektronik devices. Untuk biomedical, diagnostik teknologi, drug delivery, terapi teknologi, scaffold material, dan untuk informen, untuk water treatment, dan environmental treatment and protection. Nah, di sini saya akan memaparkan untuk grafin-based, fungsional nanomaterial, untuk energi, aplikasi terapi energi. Salah satunya adalah one-pot synthesis of reduced grafin oxide, kita, sun-zine oxide tenary nanokomposite untuk elektro superkapasitor with enhanced electrochemical properties. Di sini kita menggunakan in situ atau one-pot synthesis secara hidrotermal proses, 10 jam dan 20 jam. Kemudian kita lakukan karakterisasi pada suhu saat 40 derajat selesai, kemudian kita karakterisasi dengan menggunakan FTE dan juga menggunakan raman. Terlihat jelas bahwa intensity, ID per IG ratio-nya, semakin meningkat pada saat terjadi nanokomposite antara reduced grafin oxide, ketosan, dan zinc oxide. Kemudian terlihat jelas bahwa di waktu 20 jam untuk nanokomposite menghasilkan homogenitas yang lebih bagus dan merata untuk materialnya. Dan di sini hasil untuk pengujian superkapasitan properties-nya, terlihat bahwa yang difusi dari RGO ketosan, zinc oxide di 20 jam menghasilkan elektrochemical behavior yang lebih tinggi dan spesifik kapasitan yang tinggi yaitu 137,7 frade per gram dengan stabilitas kapasitan-nya yang cukup bagus yaitu sekitar 97% di 5.000 cycle. Kemudian ini adalah beberapa collaboration research mengenai graphene-based funksional nanomaterials untuk superkapasitor elektrode. Yang pertama adalah sintesis reduced grafin oxide dari CONCOP Biomass Waste Dekorated with Zinc Nanoparticle for High Performance of Superkapasitor Electrode. Ini adalah grant dari Japan-ASEAN Science Technology and Innovation Platform antara Indonesia, Japan, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ini adalah hasil dan sekarang sedang ongoing. Kemudian kita lihat di sini hasilnya sangat tinggi sekali. Spesifik kapasitannya 555, frade per gram, dan kemudian juga high stability dari kapasitan itu sendiri. Yang kedua, sintesis reduced graphene oxide menggunakan green reduktor, yaitu urea, yang meng-enhance elektrochemical dan kapasitan properties. ini adalah kolaborasi BRIN dengan UNAN, ITB, dan USU di bawah program merisak kolaborasi Indonesia. Kita lihat bahwa dengan green reduction meningkatkan konduktivitas dan kemudian elektrochemicalnya juga. Nah, terlihat juga homogenitas dari elemen terdistribusi karbon dan oksigen, dan juga kita terlihat dengan elektrochemical properties dan juga kapasitan propertiesnya sangat bagus. di sini terlihat bahwa spesifik kapasitannya untuk GO sendiri 42, sedangkan meningkat signifikan saat di-rejust menggunakan green reduktor, yaitu urea 230,72 frade per gram untuk spesifik kapasitannya. Kemudian juga kita lihat bahwa dia sangat stabil, good stability-nya di 97, sekitar 97%. Mohon maaf, ini freezing di saya. Kemudian ketiga adalah development of novel nanocomposite RGO dengan keramik sebagai supercapacitor electrodes application. Ini adalah kolaborasi antara BRIN, UNESA, dan juga ITB. terlihat di sini bahwa ini ada sebelumnya belum pernah dilakukan komposit antara keramik MGTI SN3 ini atau kita menyebutnya MTS001 tersebut. Kita lihat di sini dengan menggunakan SAMDN-ADX dan beberapa karakterisasi kita berhasil melakukan sintesis nanokomposite terlihat dari SAMDN-ADX EDX untuk elemen karakterisasinya dan kemudian juga kita ukur elektrochemical properties dan juga kapasitan properties terlihat bahwa di sini untuk MTS001 material tanpa komposit itu menghasilkan 150 WD per gram sedangkan pada saat kita membuat komposit antara RGO dengan MTS001 menjadikan secara signifikan naik 350 WD per gram di sini terlihat jelas bahwa penggunaan registrafin oksite dan dengan catatan di sini registrafin oksite juga disintesis menggunakan green redactor yaitu menggunakan astrolobic acid atau vitamin C di sini RGO meningkatkan kemampuan untuk spesifik kapasitanya sampai 350 kemudian juga stabilitas 95% di 5000 cycle selain itu juga kita melakukan pengembangan graphene quantum dot cobalt ferit tanokomposit untuk superkapasitor aplikasi superkapasitor dengan kolaborasi dengan riset BIN dan Sampurna University ini juga sedang ongoing yaitu kita lihat di sini beberapa karakteristik yang sangat signifikan perbedaan pada saat di sini dengan lampu UV dan tanpa lampu UV dan juga elektrochemical propertiesnya pada saat quantum dot senarokompositnya lebih tinggi dan di sini kita melakukan pengembangan regis graphene oxide dari WISCOV atau limbah kopi sebagai material elektroda untuk vanadium redox low battery ini ada kerjasama dengan NTU dan UK waktu itu kemudian kita lihat di sini bahwa hasilnya sangat bagus pada saat dibandingkan dengan pristine graphene terlihat bahwa regis graphene oxide yang dihasilkan dari limbah coffee menghasilkan air diffusion yang sangat bagus dan resisten yang sangat kecil dan dengan energi efisiensi yang sangat tinggi di atas 92% dan di sini kita lihat bahwa karakteristiknya merupai atau mirip dengan pristine graphene kemudian ini adalah sintesis graphene best functional material untuk biomedical dan biosensing application salah satu riset yang kami lakukan yaitu institusi sintesis of regi graphene oxide silver nanoparticles nanokomposite for high loading capacity for acetyl salicylic acid atau ISE di sini terlihat bahwa dengan menggunakan institusi sintesis of regi graphene oxide terlihat jelas perbedaan bahwa dengan graphene oxide yang kemudian kita reduce simultaneously menggunakan reduktor dan kemudian kita tambahkan precursor untuk AGNPS atau silver nanopartikel terlihat jelas bahwa AG nanopartikel terdistribusi secara merata di atas regi graphene oxide dan kemudian dengan menggunakan temp kita lihat bahwa nanomaterial AGNP terdistribusi di atas lembaran graphene sekitar 12 nanometer dan terlihat jelas bahwa tidak ada impuritis dan setelah itu kita lakukan elektrisasi menggunakan SRD dan juga menggunakan raman terlihat jelas juga dengan aplikasinya untuk drug delivery system sangat tinggi high loading capacity-nya sekitar 84% kemudian pekerjaan lain adalah fasil sintesis graphene oxide FA3O4 untuk elektrochemical sensing untuk dopamine terlihat di sini kita menggunakan sintesis secara chemical dan juga simultane reduction untuk graphene oxide dan FA3O4 jadi untuk FA3O4 kita menggunakan precursor bersama dengan graphene oxide kemudian kita karakterisasi menggunakan SRD raman UV-Vis dan juga kita lihat dengan SEM dan juga TM terlihat jelas bahwa rana partikel FA3O4 terdistribusi di atas lembaran graphene dan ini akan mengenhance konduktivitas sehingga menghasilkan high electrochemical properties dan juga selectivity terhadap dopamine dibanding dengan interferen dari molekul lain seperti glukos ascorbic ac dan juga urea kemudian ini juga masih dengan kerjasama yang ITB graphene oxide based nanocomposite modified screen printed carbon electrode for qualitative cefixim detection dengan cefixim kita menggunakan beberapa kita sintesis menggunakan beberapa nanomaterial berbasis graphene oxide seperti SRO graphene oxide FA3O4 graphene oxide kemudian membandingkan juga graphene oxide itu sendiri dan terlihat jelas bahwa SRO GO menghasilkan elektrocomatical properties yang paling tinggi dibanding yang lain kemudian ini ongoing research yaitu development of graphene quantum dot derived from biomass waste for acetaminophen detection in permacentical waste ini adalah grain dari Indonesia Science Foundation di tahun ini dan kita lihat ini adalah saat ini menggunakan beberapa material kita menggunakan coffee waste yang tadi seperti sebelumnya saya utarakan kalau sebelumnya ada juice graphene oxide ini kita mengembangkan graphene quantum dot kemudian dari beberapa source juga seperti corncob kemudian coffee kemudian coklat kemudian dengan ini kita lihat jelas bahwa saat di sinari menggunakan lampu UV terlihat perbedaan yang sebelumnya warnanya coklat kemudian menjadi green di bawah penyerahan lampu UV kemudian yang kedua adalah development of bimetallic silver nanopartikel dan nikel di atas seriju graphene oxide jadi membentuk nanokomposite untuk elektrochemical sensor application ini kolaborasi riset dengan BRIN ITB dan NTU disini kita sedang ongoing melakukan beberapa sintesis dan organisasinya kemudian sintesis graphene based fungsional material untuk clean informant and water treatment yang juga kita lakukan yaitu yang beberapa yang sudah kami lakukan yaitu sintesis nanokomposite tadi regus graphene oxosilvonal partikel hanya menggunakan teknik hidrotermal penggunaan menggunakan sodium borohidrit sebagai reduktor sebagai foto untuk foto catalytic degradation terhadap ion PB di aku solution kita lihat disini karakterisasinya dan kemudian aplikasinya terhadap PB ion dan terlihat jelas setelah penggunaan nanokomposite akan menghasilkan lebih bagus untuk asopsi ion PB secara fotokatalytic kemudian juga ongoing research synthesis of terdari nanokomposite TO2 RGU RGNP kita ingin melihat membandingkan antara TO2 sendiri kemudian kita tambahkan RGU RGNP untuk mengimprove fotokatalytic performance untuk degradation of methyl orange ini adalah collaboration research antara BRIN UP UNS UM under RKI program di bawah medical kita lihat bahwa dengan menggunakan TO2 ini akan TO2 saja adanya limitation atau batasan dari fotokatalytic performanya pada saat kemudian kita tambahkan dengan TO2 RGU RGU RGNP kita tambahkan nanomateria RGU RGNP terlihat bahwa sedikit reduksi dari absorben dan kemudian juga absorpsinya meningkat secara sedikit sehingga persen degradasinya sekitar 85% di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap finansial support dari BRIN kemudian Japan Asian Science Technology dan Innovation Platform ITB ITSF dan beberapa collaborator saya dan juga beberapa mahasiswa dari kolaborasi antara beberapa universitas dan juga kolega-kolega saya di BRIN dan juga di luar demikian terima kasih dari saya mohon jika ada kesalahan dan juga ada yang kurang perkenaan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Dr. Murni Handayani atas paparannya baik kita akan masuk ke pembicaraan selanjutnya yaitu Associate Professor Dr. Asmi Muhammad beliau dari Department of Chemistry Faculty of Science and Mathematics University Pendidikan Sultan Idris klik di persulakan Pak Prof Dr. Asmi Muhammad ok ibu izinkan saya untuk share slide klik silakan ok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Pak Ratnob Pak Wahyu Bu Mulan dan rakan-rakan semua mungkin kita boleh berkenalan lebih akrab lagi mungkin insyaAllah delegasi UPSI akan ke sana so mungkin izinkan saya perkenalkan diri saya dulu saya Azmi Muhammad salah satu dosen di Jabatan Kimia Department of Chemistry dan researcher di Nanotechnology Research Center di UPSI so bidang penyelidikan saya adalah Suffectant and Collider Chemistry and currently saya juga adalah pengarah di Jabatan Strategik sudah 5 tahun so di Jabatan Strategik saya menguruskan berkenaan dengan development of strategic plan of university monitoring and dari segi pengembangan berkenaan dengan plan strategik dan sebagainya all the ranking THE, QS, University Rankings semua itu di bawah saya dan juga MOU dan MOA as a secretariat so Pak Ratu Pak Wahyu so that's why bila kita bincang MOU MOA itu memang terkait dengan Jabatan saya di Jabatan Strategik Strategik Department di mana kami yang menguruskan MOU MOA tapi previously saya juga di International Office sebagai timbalan pengarah di sana selama 2 tahun so walaupun dari segi admin itu tapi minat saya pasal research so saya masih lagi teruskan so bukan bermakna saya berada di sama memegang jawatan seperti Prof. Suriani kami juga seorang researcher so nak tak nak memang penyidikan masih diteruskan cuma mungkin untuk hari ini saya tunjuk one of my expertise dalam penyediaan surfactant untuk one of the important currently low dimension material right now is graphing so untuk penyidikan saya hari ini mungkin saya tunjukkan salah satu hasil daripada penyidikan yang saya telah jalankan sejak 2015 bersama Prof. Suriani di mana lab saya menguruskan ataupun membangunkan surfactant untuk menjadi salah satu good stabilizer for producing of reduce and graphing oxide RGO NGO untuk application pelbagai aplikasi tetapi untuk hari ini saya tunjukkan one of my focus area is how to design and to optimize fundamentally graphene phoenix okay so sebenarnya tajib presentation hari ini adalah hasil daripada our latest and recent publication published in journal and colloidal interface chemistry this is all my collaboration collaborator here selain daripada Prof. Rani is one of my permanent collaborator in UPSI so I got my collaborator in Japan Prof. Masanopo Saki Saka in Hirosaki and in terms of low material science TiO2 and zinc oxide we got collaborator in UITM and UTHM in Malaysia Dr. Hafiz Muhammad and Prof. Khairul Ahmad and in terms of latex and so on kita ada collaborator dengan MIN MIN di sana saya tak pasti namanya tapi di Malaysia Nuclear Center Nuclear and Research Center di MIN and kita juga ada collaborator in USM in terms of composite Prof. Abdul Khalil USM and also collaborator on the small angle neutron scattering which is Dr. Stephen King and Sarah Rogers in Rutherford Appleton Laboratory in terms of small angle characterization for the studies and my supervisor Prof. Julian Eastern in UC of Bristol so all these collaborators memang very supportive and memang we got continuous support in terms of publications in terms of funding in the these papers is funded by our grant which is we obtained two years ago which is under Newton fund which is Newton fund use of Isis neutron and myon sources this grant is shared between UPSI University of Bristol and Hirosaki University Japan so we got opportunity to carry out and conduct experiment in Rutherford Appleton Laboratory for a scattering technique to characterize our material right so perhaps untuk grafene so saya tak perlu perkenalkan lagi so I think kita daripada presentation proso dan rakan-rakan semua kita nampak grafene ini sangat banyak dikaji oleh semua penyidik bukan sahaja di Malaysia di Indonesia tapi di selatan dunia but in Malaysia context mungkin saya share di sini so in terms of Malaysia grafene based activity we being covered by under one specific strategic plan which is we call it National Graphic Action Plan 2020 so meaning that activity penyidikan berteraskan grafene itu sangat penting kerana didokong oleh Ministry of Science Technology di bawah there is a special action roadmap which is under National Graphic Action Plan so in this roadmap there is 5 area have been highlighted including lithium ion battery conductive ink plastic additive nanofluids and rubber additives so bila saya tengok rakan-rakan semua dah share banyak activity itu sebenarnya there is a lot of possibilities and ruang untuk kolaborasi saya dan Prof Suriani dan rakan-rakan semua di BRIN kerana di Malaysia juga aktiviti berteraskan grafene sangat-sangat didokong oleh kerajaan kerana ini memang terlutera dalam our National Graphic Action Plan so ini area yang telah di-highlight kan hopefully kita dapat at the end sebolehnya kita boleh scale up at industry levels so currently we've been working on the fundamental levels but perhaps in our through our collaboration there are possibilities and there are ruang untuk at least scale up and promote our product to international levels selain dari publications so perhaps kalau talking about graphene of course there's a lot of advantages in comparison to other nanomaterials in terms of significant enhancement and multifunctional but in terms of the challenges especially to scale up this product of course the graphene is very hydrophobic and easy to self associate so as a result if we want to scale up at intraserable or a big scale we need to something that a stable graphing dispersion so as a result we need a stable graphing dispersion especially if we want to prepare nanocomposite we need to make sure our graphene or is in the stables that is the syarat so one of approach that we use is based on our current expertise which is in the surfactant and color chemistry so previously at university of research during my PhD so I've been working on the developing CO2 felix surfactant so preparing fluorinated and hybrid surfactants to stabilize water in CO2 micromultions for enhanced oil recovery application this is part of our collaboration with Bristol and Pittsburgh University so based on our system we did some fundamental studies what of the rationale behind and at the same time what is the optimized condition that we needed for the surfactant to be efficient to stabilize as efficient stabilizer for multiple application based on my previous experience during my PhD so I did the same thing so I try to jump in the new area which is collaboration with Professor Riani so sebelum ini kami sebenarnya saya dengan Professor Riani we have a separate bidang but bila kami pulang dari PhD kami dua-dua adalah Malaysian Thorin recipient that time which is 10 years ago so masa itu kami tried to test my seringat saya carbon nanotube dan Professor Riani tried dengan my surfactant and surprisingly it worked so then from there so I keep continuous previously our surfactant managed to stabilize a carbon nanotube then 2015 we merged and test to prepare graphene and 2016 we managed to publish in Advanced Interface Science together with Dr. Paul Brown in MIT and Dr. Martin Hollenby so to prepare a review on Advanced Interface Science so actually I'm quite lucky we got a few numbers from Indonesian student so my student also Dr. Tretia Adriani previously S1 di UNEA Jogja S2 dan S3 bersama saya so untuk membuat kajian berkenaan dengan surfactant for the graphene dispersion and we publish this review and based on our investigation and review we found that there's a few aspects that effect the efficiency of surfactant or stabilizer on the graphene surface the first one is the present of aromatic group however this depends on numbers shape and size will determine the magnitude of the pipeline interaction secondly is the factor modification so based on our review so we found that up to now most of the study who did on ataupun banyak kajian yang dibuat mengenai penggunaan surfactant untuk graphing lebih terarah kepada commercially surfactant commercial surfactant like STS SDBS and so on so up to now there is no systematic study that we carry out fundamentally to identify what is the optimal conditions or what is the optimal structure that needed to surfactant to be efficient as a stabilizer for the graphene so so daripada sini kita dapat idea untuk prepare special tools to fundamental tool to help the scientist or the surfactant called the science to measure the surfactant performance so previously most of the in the colored science so biasanya surfactant performer we use critical packing parameter which is introduced by so however we based on critical packing parameter kita tahu bahawa in order to improve the surfactant performance to stabilize the emulsions at micro emulsions we increase this critical packing parameter through the introduction of branch tails atau methylation of the surfactant tails or surfactant modification so from here kalau kita boleh tingkatkan kita banyak stabil stabilizations of the emulsions or micro emulsions will be better however based on our investigation kita tengok some of the scientists start to argue ataupun try to revend critical packet parameter for example Nagarajan so based on Shravili basically they use in terms of the formula they assume that the tails and the volume will be constant like for example single tails they assume as length and the volume which is constant so as a result the tool that introduced by Shravili is not applicable to new type of surfactant so like gemini surfactant or triple or fourth branch tail so some of researcher also therefore banyak surfactant chemists cuba untuk introduce another type of tools ataupun parameter untuk study the behavior of the spectrum for example from KPI Johnston group in Texas so mereka mengperkenalkan fractional free volumes so tetapi menggunakan walaupun fractional free volumes ini bagus tetapi perlu menggunakan software so meaning that and then this is my publication previously in Bristol we introduced fundamental tool to quantify surfactant performance for stabilisation of water in CL2 micromansion for enhanced or recoveries and we managed that we can see that there is a correlation between fundamental tool with surfactant performer so therefore by using the similar ideas so I implement to my in my try to apply for the surfactant performer for graphing stabilisation for preparation of nanocomposite so based on our publication in journal interface science so from here we try to do a systematic study so basically dalam penyidikan yang saya buat biasanya kami akan mencetesis effector tapi benchmark yang kami lakukan adalah kami akan compare dengan commercially available normally sodium do-desyl sulfate ataupun sodium do-desyl benzoyl sulfate so one because SDS dengan SDBS dalam biasanya commercial surfactant yang agak popular yang digunakan dalam dispersion of graphene untuk method exfoliation so we did cross comparison dengan menggunakan surfactant yang mempunyai third chain terminal ada tiga cabang dan ada benzene room kat situ so basically my research lebih kepada synthesis effector tapi kita apply pada low dimension material ataupun currently my focus is on graphing dispersion supaya application in term of fundamental yang kami study dapat digunapakai bersama dengan profesor Riani gunakan membrane itu based on surfactant yang kami dah study secara fundamental dari segi color study dan sebagainya so for example untuk this case saya tunjukkan one of my aspect is saya gunakan surfactant yang ada ring benzene ring di belakangnya ok so di sini kami study synthesis so surfactant itu di synthesis secara yang biasa biasanya ada tiga step yang biasa astrification sulfonation amplification so but apa yang saya nak tunjuk kat sini biasanya untuk penciran yang kami buat salah satu aspek penting yang dalam surfactant kolodal study untuk bidang penyidikan graphing dispersion kita gunakan small angle neutron scattering as a one of teknik di mana kami jalankan eksperimen ini menggunakan instrumen zoom dan log cue di Rutherford Appleton Laboratory under subvision Dr. St. Rogers and Richard Stephen King yang ini kita dapat kali ketiga untuk Newton fund kami dapat yang ketiga previously I got untuk 2015 menggunakan surfactor untuk CO2 micromotion 2017 dan 2019 so untuk 2019 saya dapat yang kali ketiga dengan menggunakan Newton fund so we managed to get access to use this instrument under servision Dr. Sarah and Dr. Rogers to study the dispersion of graphene in collaboration with Professor Julian Isto and Professor Masanabu Sagisaga untuk melihat what kind of structures yang kita dapat tengok the stable structures so previously kalau bercakap pasal graphene mungkin dalam bentuk materialnya kita akan lihat dari segi secara morphology ataupun secara 2D materials so now kalau menggunakan science analysis kita boleh melihat dari segi structure secara 3D apakah shape and size of the micelles yang terbentuk apabila graphene itu stable graphene so that's why consist saya rasa selepas ini mungkin kita boleh cuba lagi untuk dapatkan access supaya material-material graphene not only graphene but another samples kita boleh cuba dapatkan access ini melalui penyediaan proposal itu saya akan cuba juga so previously kita dapat sebelum covid 2019 untuk guna this access untuk not only my sample but profsor any samples so selain daripada itu untuk dari segi stabilisation of graphene we use zeta potential this measurement kita conduct together with professor Masa Dombu Sagi Saga di japan dan juga air water surface tension untuk study dari segi interfacial study so basically so sensor mungkin kita untuk my feed is one of the compulsory approach untuk tengok dari segi not only biasanya kalau untuk komposite dan sebagainya untuk untuk komposite biasanya kita akan guna HR temp dan sebagainya tetapi untuk confirm dari segi what kind of mechanism or what kind of possible structures obtained from the formations of the well-stable graphene oxide or reduced graphene oxide we use this kind of method so for example based on our investigation previously our experiment in root of apelteran this is the science profile for the graphene nanotipatlet dispersions utilize different type of graphene you can see surfactant alone and surfactant with graphene nanoplatlet and we are summarized in the following tables so as you see at the present of graphene okay so surfactant solution alone or SDBCS structure is something like sphere and introduction of double tails or dipotrate induced structure of surfactant from the sphere to ellipsoidal structures with the increment a little bit on the radius of the micelles however the assembly of the sample introductions of third chain TC3 PH3 together with the graphene nanotipatlet experience ellipsoidals to the stack these structures so we believe this is one of the stable structures obtained from the dispersion so bentuknya bentuk stack disk so the stabilization kita gunakan zita potential so kalau tengok dari segi kestabilannya kalau ikut secara teorinya the threshold is plus minus 30 million volt so kalau tengok dari segi value so the trend corridor stability itu meningkat dengan kehadiran numbers of parametric rings on the surfactant structures okay so this is kita kita punya kita punya model ataupun proposed mechanism so meaning that so graphene nanoplatlet mencapai kestabilan bila dia membentuk dalam bentuk stack list kemudian kalau dari segi selepas menggunakan semua scattering itu kita tengok dari segi what is the rational behind stabilizations of graphene stabilize grapene nanoplatlet so we did surface tension with and without GNP and then from there kita analyze so so then based on our surface tension measurement so we can see that introduction of animals group increase the number of hydrophobicity so mungkin yang ini kita boleh ada ruang perbincangan how to improve so memang based on our investigation kalau kita nak tambahkan kestabilan grapene itu ataupun GMP menggunakan surfactant we can introduce or impose more families group tapi most of our study kita guna air so meaning that kita guna aqueous media so biasanya bila kita tingkatkan lebih banyak families group dia akan lagi more hydrophobic so it's difficult to dissolve in water so that's why untuk untuk families group kalau guna approach so far untuk our my study so kalau kami cuba try untuk lebih banyak so lagi susah nak disperse lagi susah kami nak study so that's why so far the maximum levels of families group yang kita boleh introduce at this moment untuk kajian ini untuk this project kita include up to three tapi kita we can see the correlation based on surface tension study so lagi the more famous group introduced in this surfactant structures the surfactant is more hydrophobic it's difficult to dissolve motor but based based our surface tension study we did LAMO as a term to see surfactant coverage so how much the surfactant can cover on the surface so we analysed using LAMO as a term and then we can see the introduction of third chain of surfactant with the famous group so able to cover at the maximum level with the lower concentration at the interface so this is we analysed using LAMO as a term kemudian kita gunakan juga coloration untuk calculate surfactant coverage our surfactant coverage this is kita cuba dapatkan the values guna fundamental tools di mana kita calculate V-measure based on surface tension measurement dan kita dapat bahawa there is a correlation between surfactant coverage index with the electrical conductivity enhancement of GMP in the composite so ini salah satu antara yang saya kaji so basically apa yang currently we've been working on the surfactant ionic liquid di mana kita not only modify the surfactant tils tapi kita kaji juga dari segi the counter ion so basically my area is lebih kepada surfactant modification and we focusing on the fundamental part so that's why together with not only Prof. Riani Prof. Hafiz UITM Prof. preparing zinc oxide they're also preparing zinc oxide using surfactant so I'll be part of the team to help their utilization of surfactant to prepare zinc oxide same goes to the TiO2 they also using surfactant Prof. Chiral UTHM so that's why so my kalau untuk lab saya biasanya kami akan focusing on try to improve utilization of surfactant kita cuba modify optimize surfaction structure on as a dispersion or efficient stabilizer untuk multiple application so untuk this case I just share with you guys one of typical examples of our team members to prepare how to quantify surfactant performance on or we call it graphing phillips surfactants for to be used for example in as membranes as composite dan sebagainya so ingat itu saya rasa itu saja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam terima kasih prof kasmi untuk paparannya baik selanjutnya yaitu paparan dari bapak andreas msi dari pusat riset kimia maju untuk bapak andreas persim baik baik makasih makasih mbak ulang assalamualaikum warahmatullahi beratuh selamat siang semua prof suryani dan prof asmi serta prof latno jadi saya akan coba untuk memaparkan terkait dengan riset yang dilakukan kebetulan sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu saya berasal dari pusat riset kimia kelompok risetnya adalah kelompok riset kimia analitik dalam hal untuk riset terkait dengan grafen ini memang baru pertama kali di bidang kimia analitik dan interview belum selesai karena riset ini adalah riset tim member dari peneliti di bidang kimia analitik dan dia sedang melanjutkan studinya di S2 di UI jadi ini progresnya belum selesai baru setengah jalan karena beliau pun belum lulus staffnya ini atas nama Bapak Henry Sendarsan tadi saya juga sudah bicara sama Pak Henry pas saya lihat paparan dari Prof. Suryani sepertinya menarik saya bilang bagaimana kalau misalnya Anda melanjutkan S3 di Malaysia karena kan penelitiannya ini terkait dengan grafen S2 saya bilang coba aja lah kalau saya faham nanti ada peluang untuk melakukan kuliah bio-riset atau seperti apa di UPSI di sana saya gak tahu apakah di UPSI sudah ada MOU dengan BRIN terkait dengan DBR di BASI riset Prof. Suryani belum ya belum lagi pak oh belum lagi oke karena ada di beberapa universitas Indonesia juga yang sudah kerjasama dengan BRIN untuk terkait MOU nanti bisa kita cari informasinya ke Pak Arthur nanti Pak Andreas siap baiklah baik jadi saya akan presentasi ini terkait dengan risetnya Pak Henry sendiri jadi judulnya ini prakonsentrasi poliaromatic hidrokarbon using reduction graphene oxide dispersive solid paste extraction jadi ini riset ini terkait dengan penggunaan reduksi graphene oxide untuk proses prakonsentrasi untuk analisis poliaromatic hidrokarbon kenapa karena poliaromatic hidrokarbon ini umumnya itu merupakan suatu senyawa yang berbahaya dan konsentrasinya regulasi itu sangat rendah sehingga akan terjadi sangat kesulitan bagaimana kita bisa melakukan proses analisisnya maka dia mencoba mengambil judul ini tesisnya penggunaan residu grafene oxide untuk proses prakonsentrasi jadi dia lakukan proses pemekatan atau dengan cara melakukan proses isolasi menggunakan grafene oxide selanjutnya setelah dilakukan proses terabsorpsi dengan grafene oxide dilakukan pemekatan baru bisa dilakukan proses analisis ini menurut dia sumbernya kenapa yang pertama pH itu merupakan suatu produk hasil pembakaran yang tidak sempurna dari suatu fuel bahan bakar kemudian bisa juga dari hasil proses produksi dari pengemburan minyak bumi menghasilkan pH pH ini merupakan suatu senyawa yang sangat berbahaya karena selain dia bersifat mutagenik cytogenik cytogenik juga merupakan bagian dari senyawa yang masuk kategori EDC endocrine disrupting system ini ada sekitar 16 kompon senyawa pori aromatik hidrokarbon dari total 16 ini kemudian dilakukan baliman secara menentukannya karena low level sangat rendah sekali maka dilakukan prakosentrasi terlebih dahulu menggunakan reduksi grafene oxide kenapa karena salah satu keunggulan dari suatu grafene oxide itu yang pertama dia merupakan reduksi grafene oxide dia memiliki ruas permukaan yang sangat luas sehingga dia mampu menjadi suatu absorbent yang punya kapasitas yang lebih banyak dibandingkan dengan absorbent lainnya salah satu sifat itulah yang dipakai untuk sebagai adsorption dari poliarometrik hidrokarbon itu sendiri itulah awalnya sudah pun ini roadmapnya yang sudah dilakukan yang pertama dia melakukan proses sintesis grafene oxide kedua sintesis reduksi grafene oxide kemudian karakterisasi material absorption capacity kemudian optimalization and validation method analysis baru selanjutnya final adalah analysis real sample in environmental sample in environmental sample tahap pertama adalah sintesis grafene oxide sintesis grafene oxide menggunakan karbon kemudian menggunakan KMN4 dan sebagainya prosesnya sehingga didapatkan grafene oxide kemudian dia melakukan komposit dengan menambahkan inti magnetik sehingga reduksi grafene oxide tersebut itu mengandung magnet bersifat magnetik kenapa hal ini dipilih karena salah satunya adalah dengan sifat magnet tersebut itu maka proses pemisahannya akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan hanya menggunakan grafene oxide saja karena dengan kita mengaplikasikan sifat magnetik maka akan terpisah antara liquid dengan absorbent itu sendiri ini adalah hasil karakterisasi FTIR untuk material grafene oxide yang sudah disintesisnya kemudian ini adalah nanomagnetic reduksi grafene oxide FTIR kemudian ini reduksi grafene oxide hasil dari proses sintesis yang sudah dilakukan kemudian dari masing-masing tersebut dari reduksi karena menggunakan reduksi grafene oxide maka reduksi grafene oxide tersebut dilakukan analisis kapasitas asopsinya menggunakan BP menggunakan untuk melihat porosity dan sebagainya maka didapatkan porosity relatif kurang lebih 2,1 7 nanometer kemudian surface areanya sekitar 7,55 meter kubik meter persegi per gram ini kemudian dilakukan proses analisis menggunakan XRD juga menggunakan XRD memandingkan antara grafit kemudian grafene oxide reduction grafene oxide dengan komposit magnetic reduction grafene oxide yang hijau ini adalah komposit magnetic grafene oxide kemudian karena memang tujuannya adalah untuk perkonsentrasi poliarometrik hidrokarbon maka dari step selanjutnya adalah melakukan optimalisasi dan validation method for analysis poliarometrik hidrokarbon jadi dia dilakukan proses optimalisasi terlebih dahulu dia melakukan dari proses optimalisasi ini hasilnya dari total 16 itu karena kita tidak tersedia 16 kompon standar komponnya jadi hanya sekitar 9 yang tersedia jadi 9 yang dilakukan untuk proses penggunaan grafene oxide untuk proses adsorbsi tersebut ada 9 melakukan optimalisasi method sudah selesai tahap optimalisasi method nah ini masing-masing kompon yang optimalisasi metode mulai dari naftalene naftalene buah metil senapilene asen naftalene floren antrasen kanantren floutren dan piren ini adalah total ada sekitar 9 kompon kemudian nah selanjutnya yang belum dilakukan adalah pertama adsorbsi kapasites karena ingin kita matriksnya adalah menggunakan matriks lingkungan maka kita ingin mengetahui pengaruh pH kemudian waktu asopsi kemudian juga konsentrasi kapasitas konsentrasi yang akan diasopsi yang ini yang belum dilakukan sampai sekarang lagi ongoing still ongoing kapasitas asopsi kalau misalnya kapasitas asopsi ini sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah kita akan melihat untuk proses real sample analisis real sample prekonsentrasi pH menggunakan dispersive solid base extraction reduction of graphene oxide ini adalah roadmap-nya yang akan dilakukan yang utamanya sampel tersebut dikontakan dengan reduksi graphene oxide nanomaterial kemudian lakukan pengontakan selanjutnya dilakukan proses pemisahan dan selanjutnya hasilnya tersebut dilakukan proses analisis menggunakan GCMS baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Beratuk Terima kasih saya kembalikan ke Bawulan Terima kasih Pak Andreas atas paparannya selanjutnya adalah paparan dari Papa Dr. Hesky beliau merupakan peneliti dari pusat riset fisika kuantum baik untuk Pak Hesky dipersilakan tes apakah bisa dengar suara saya bisa bisa terima kasih sudah terdengar baik karena saya sering ngobrol dengan teman Malaysia dan kebanyakan mereka agak salah paham kalau saya ngomong bahasa Indonesia mungkin sebaiknya saya ngomong dengan bahasa Inggris maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Profesor Ratno dan Profesor Suryani Profesor Rasmi untuk inisiasi kolaborasi antara UPSI dan BRIN I'm from Research Center for Quantum Physics I would like to present my group first of all here's the some of the researchers in Research Center of Quantum Physics most of them has big body except the head of the Research Center maybe he's too busy with administrative staff and this is the youngest staff it is my son maaf ibu niluh kok suaranya Pak Hesky kecil sekali ya ya itu tadi saya mau tanya suara saya kedengeran gak ya halo tes tes oh iya iya pak memang agak sedikit kecil Pak Hesky suaranya jadi saya coba saya benerin dulu ya ya mungkin agak bisa diperbesar pak terima kasih makasih makanya saya tadi saya tanya dulu tes tes apa sekarang terdengar tes tes sekarang baru terdengar oke sudah oke sorry yes we also doing several kind of research theoretical high energy physics quantum matter theory which is my field and then there is a quantum simulation which may be of your interest because we also doing some simulations in katalis ion batteries thermoelectric photovoltaics fuel cells anti-corrosion gas sensor and hydrogen storage so we also do some experiments in quantum device and technology so we can perform some collaboration with Malaysia and many different in many different fields so we I will start my presentation so it's more about the theory of graphene and beyond currently I'm also doubly affiliated with University of Luxembourg so I'm in Luxembourg so right now it's still 4 a.m. in the morning so if we look back at graphene and we can look back in carbons basically in carbon crystalline carbon we have two kind of phases one is diamond which is very strong and 3D but is electrically inert on the other hand we have graphite which is electrically conducting but it's very fragile but when we cut graphite into single atom thick and it's called graphene it turns out that cutting this kind of material it's different from cutting an apple if we cut an apple we still get apple it tastes like apple but then if we cut graphite into single atom thick of graphene we get totally different materials it has conductivity or mobility 5 times or even 50 times larger than graphite it is stronger than diamond and interestingly it's transparent or 2% absorption other than graphene we can also have different kind of allotropes for example 0D fullerens and also one-dimensional nanotubes we can also stack graphene on top of different 2D materials to get heterostructures and we can get different kind of physics so this is the electronic structure of graphene valence band and conduction band meet at the so-called direct point and we have conic band shape like this and the electron disperse linearly which means that electron is actually massless and it behaves like relativistic particle like photon so that means all kind of exotic high energy physics theory that predicted in large hydron collider can also be applied in graphene and for example we can have so-called client tunneling for example this means that this relativistic electron can tunnel through the barrier no matter how high the barrier is then we can get 100% transmission so this kind of phenomenon it's very interesting and that's why it can grant the Nobel prize also we can see the high energy physics in the fine structure constant of graphene in normal fine structure constant we have a speed of light here but now we change it to graphene speed electron speed velocity of graphene which is 300 times smaller than c that means the ratio of coulomb energy and kinetic energy now becomes comparable or on other hand electrons in graphene can be strongly interacting so it can also give rise to many interesting phenomena and then if we can gap out the graphene from metallic band to the semiconducting band so it behaves unlike normal semiconductor will give you the new phase of matter called topological insulators so let's see yes here we have optical response if we shine light to graphene we can get excitation of electron from valence band to conduction band we can see that in graphene we can get 2% absorption so this is the light transmittance and then we can see that without graphene it's 100% and then with graphene it's 2% absorption and our contribution in this field is to maximize the absorption of graphene even the single atom thick layer of graphene can absorb 100% of light so this is in theory but then in experiment we collaborate with Kono Sensei from Rice University in 2017 he can show that graphene can absorb 80% of light so this is because the excitation is not single electron but then it's excitation so called plasmons so here we shine the light into oblique angle and then because of this oblique angle we can create waves electron waves and this can absorb theoretically 100% absorption even with only single atom thick of carbons the other collective excitation that we can have is the so called hydrodynamics so normally in normal metals electron moves individually and then it's scattered with impurities or walls that creates resistivity but then we can imagine what happens if we don't have impurities if the sample is very very clean and we can just leave the electron with themselves it turns out that we have collective excitation electron bump into other electrons and then the behavior of this electron is similar to water that's why we call it hydrodynamics it's only happen when we have very very clean sample and at intermediate temperature which is now possible because we have graphene and we can encapsulate it with hexagonal boronitride which is similar hexagonal structure like graphene and the interesting part is when we narrow down the channel of graphene for example we can get very fast velocity just like when we narrow down the hose of water on the other hand when we have in a normal transport when we narrow down the channel we will get traffic jam as normally we get in Jakarta okay then this has been proven experimentally by Andrew Geim that he can pass through electrons with different channel width and then he can measure the resistance here the line show the ballistic limit of the resistance and normal metal normally have higher resistivity larger than ballistic limit but in graphene we can get resistance much lower than the ballistic limit and this known as super ballistic conductivity which is larger and this confirm the presence of hydrodynamic electrons and even with this experiment they can measure the viscosity and it turns out that the viscosity in graphene is 100% 100 times higher than honey so graphene turns out to be thicker than honey and our contribution in this field is to modify the navier stokes equation with additional quantum geometry that can modify the dynamics of electron it's called a berry curvature and because of this we can get very weird flow that is asymmetric compared to the normal symmetric flow in hydrodynamic electrons we're also interested in Raman spectroscopy of graphene so this was my master and phd work in japan so we can Raman spectroscopy is basically inelastic scattering of light in which when we shine light and then there is absorption due to the excitation of vibration or phonon this technique is very useful because we can characterize different kinds of species of materials and it's very sensitive and for example here we have graphene and then if you have graphite we have different kind of shape of Raman spectra and if we have nanotubes we will have additional band in the low energy here if we have defect we will have additional band again in the defect zone if we have nano horn we have different kind of spectrum and so on and we have amorphous carbon theoretically we also interested in Raman spectroscopy because this combine many different excitation photon electron and phonon and the interaction between them so we calculate the phonon dispersion and then we also calculate the interaction between all of the excitation so one of the striking example is when we change the density of electron here is the example so changing the density of electron with even very small amount we can change the peak of Raman spectra then this means that we can tune the interaction between electron changing the density also means that we can do some kind of doping and recently our collaboration with Cologne University we can put a chesium atom or many kind of different group one atoms that can give you electron transfer so much so that we can we can do electron as high as 1.5 electron fault so this can give you many many different new kind of physics for example flat bands and also high energy doping and we would expect to get superconductor but we couldn't in that time but we can get published into very nice journals so people always try to open the gap of graphene we thought in that time that maybe we can open the gap by reducing the dimension of graphene into 1D one way is to roll the graphene sheet into cylinder so that we can get quantum effect because in the cylinder there there is a limit of width and then cylinder diameter the wave function should localize there and should be quantized and as a result we can get 60% 60% be semiconductor and 30% will be metallic so this was theorized which predicted by my professor in 1992 that he get very famous as carbon nanotube guy and we can get high absorption also in carbon nanotubes but it turns out that this is not the only way we can we don't have to reduce the dimension we can still keep in two dimension to get graphene and we can get very also very nice result so for example we can break the so-called inversion symmetry instead of having two carbons now we change the atoms into boron nitride one is B and the other is N or we can have transition metal to calcogen one is a transient metal and the other is calcogen for example S or other SE or so on we can also still homogenous atoms like for example silicon but then in the side we have the buckling like this so then by applying electric field we can tune the band gap so band gap is large when electric field vertical electric field is also large in gap graphene for example in mos2 or monolayer transient metal decalcohol granites we can have many exotic phenomena so previously I showed that we have electron meets at the edge of the brilloin zone in graphene but now we open the gap and it turns out that these two points in the brilloin zone are different it turns out that we have the so-called valley physics when we shine the light with the circle rotation in left going so we will excite only in one valley but if we go to the left going polarization we will electronics subject in this field and then also because the system is only two dimension which means the electrons doesn't doesn't it is not screened by the surrounding so because the surrounding is only vacuum so that means the interaction is very strong then we have the so-called exciton so exciton means when we excite electron from valence band to the conduction band it leaves the hole and this will change the band gap that's why the density functional theory calculation will fail in this regime because if you do not take into account the interaction between electron and hole and this was highly interested topic in two-dimensional materials we also take a look at different kind of two-dimensional materials this all inspired by graphene so graphene inspired us to explore many different kinds of 2D materials and one example is also black phosphorous we see black phosphorous because this is low symmetry materials maybe we can get something interesting from it indeed if you see the black phosphorous it's kind of like graphene in the top view but it's a bit tilted and then we have also buckling like this it turns out that in the armchair direction and zitzar direction they will have different mobility and how can we characterize this kind of edges to different edges it turns out the characterization is very simple you can just apply light into black phosphorous and the light has polarization if you change the polarization you will get different absorption and this what we find from our theory and also from the experiment and it was published also in nice journal we also take a look at different type of 2D materials it's called bismuthan why we are interested in bismuthan because this is heavy atoms and then it also has buckling like shape and it has very similar shape like graphene if we apply electric vertical electric field we can tune the band gap and because it's heavy atom we can have strong spina with coupling which is one ingredient to get the topological insulator so basically it's graphene with band gap so yeah in the bulk we have like insulator we have band gap like this but when we cut the system into nano ribbon we can get conducting state in the edge so this is exactly what is so called topological insulators so we have system that is actually insulated in the bulk but in the surface it's actually conducting so this was predicted in 2005 and we used this system to perform the transport of thermoelectrics so but still we have so many other materials to study because we have many different kind of 2D materials and even more interesting we can stack them together to get different kind of interesting behavior such as graphene with HBN we will get graphene super lattice we will have a new topological system topological phenomena and even actually this kind of different 2D materials has been synthesized exactly after Novoselov found graphene so he explored new different kind of 2D materials and then in 2013 they predict the so-called heterostructures so graphene research has been along for I don't know many maybe more than two decades now so is it still very interesting and I said yes and there is no limit of the boundary so I would like to end my presentation with seeing one of the interesting person sorry maybe host can mute the noise okay so he is Kenji Watanabe from NIMS in Japan he he can actually hello host can mute the noise okay thank you so he has 100,000 citations but what is interesting from him is he don't understand all of these papers that he wrote maybe this is interesting but what he can do is actually he is one of the best person to fabricate hexagonal boron nitride but it turns out that this hexagonal boron nitride is very useful to purify graphene so that the graphene is very well conducting and it can produce many interesting behavior so that means if we are very good at our part and then we can be the best and then we can collaborate with many different people then we can get very interesting publications so in conclusion I would close with that research in graphene related materials is only limited by our imagination so let's collaborate thank you baik terima kasih dokter eski atas paparanya baik bapak ibu sekalian demikian akhir dari sesi pertama untuk pertemuan kali ini sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi namun karena keterbatasan waktu sesi diskusi ini akan dibatasi untuk diskusi feedback dari terima terima